Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai paling cepat di pengadilan agama. Ada klien saya yang datang kepada saya dan bercerita, Ibu, saya ini ingin menggugat cerai suami saya karena saya dan suami saya itu sudah bertengkar terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Saya dan suami saya sudah sekitar dua tahun ini bertengkar terus-menerus karena masalah ekonomi yang mana saya merasa uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak cukup dan suami saya itu males-malesan untuk bekerja. Suami saya tidak mau berjuang keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi saya dan suami saya setiap hari bertengkar-bertengkar terus dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini. Saya mau mengajukan gugatan cerai kepada suami saya meskipun suami saya sebenarnya ya tidak mau untuk bercerai tapi mau bagaimana lagi karena suami saya itu pemalas jadi saya memilih untuk bercerai. Yang saya tanyakan itu Ibu, gimana caranya supaya proses perceraian saya itu bisa cepat gitu loh. Saya tidak mau kalau cerainya itu terlalu lama. Karena saya jadi tidak fokus sama pekerjaan kalau proses cerainya itu terlalu lama dan berbelit-belit. Saya itu pengennya perceraiannya itu cepat selesai gitu. Berapa kali sidang sudah putusan cerai begitu loh Ibu. Gimana caranya ya? Begini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau menggugat cerai dan mau proses perceraiannya cepat. Ya solusinya misalnya suami istri sudah sama-sama mau cerai. Kemudian si istri yang menggugat cerai suami ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama melalui jurusita akan mengirimkan relas panggilan sidang kepada suami dan kepada istri sesuai alamatnya. Jika suami nanti bertemu dengan jurusita pengadilan yang akan mengirim surat relas panggilan sidang maka sepatutnya suami menandatangani saja relas panggilan sidang tersebut. Walaupun suaminya nanti tidak akan hadir di persidangan. Jadi kalau suami tidak pernah hadir di persidangan di pengadilan agama itu proses cerainya itu akan lebih cepat. Karena kalau suami tidak hadir di persidangan maka si suami sebagai tergugat ini dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab. Jadi suami sebagai tergugat yang tidak hadir di persidangan dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan tidak mau mengurusi cerainya. Jadi suaminya tinggal mematuhi putusan hakim Jika nanti putusan hakim cerai maka suami wajib mematuhi putusan hakim Jadi kalau suami tidak hadir sidang maka persidangan akan tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak suami Jadi pengadilan akan tetap memutus perceraian antara suami istri sesuai bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan baik bukti berupa surat-surat dan bukti berupa saksi Jadi bukti-bukti di persidangan itu yang akan menentukan hakim mengabulkan gugatan cerai atau tidak mengabulkan gugatan cerai Tapi prosesnya akan lebih cepat Jika suami berisik berikutnya